Ya terima kasih Bapak saksi Terkait beberapa daerah pemilihan ini sesungguhnya juga sudah selesai Pak Yang pertama pemadanan data Pembetulan terhadap data pemilih yang dianggap keliru Itu sudah kami selesaikan semua Yang belum selesai itu adalah menindaklanjuti putusan Bawaslu Sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu Dari mulai Kota Bandung Kemudian Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Itu yang belum selesai Sampai sekarang Makanya kami mohon untuk bisa bersabar Daerah pemilihan lain Itu sudah selesai Dari berbagai tingkatan Baik itu dari Presiden Kemudian dari DPD Dari DPR RI DPRD Provinsi Itu sudah selesai Oleh karenanya Di dalam aplikasi Di dalam aplikasi Sirekap ini Kami tidak bisa menerbitkan Partial Karena harus selesai Karena harus selesai semua Itu yang menjadi kendala Sekalipun Kabupaten Kabupaten kota lain Itu sudah selesai Dan tidak ada masalah Karena itu Ketika itu sudah selesai semua Maka itu D Hasil Tingkat Provinsi Baik itu untuk Pilpres Pileg Kemudian DPD Itu bisa terbit Jadi kami mohon Kepada Bapak dan Ibu sekalian Kami juga mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena Kejadian yang Seperti ini Mudah-mudahan Tidak Terulang Kami menginginkan Agar kondusivitas Di Jawa Barat Ini bisa Terbangun Karena Adanya Kesepemahaman Bersama Untuk Menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Di tingkat Jawa Barat Itu Oleh karenanya Kami mohon Agar kami diberikan Waktu Sedikit lagi Agar bisa Menyelesaikan Semua Proses Yang sudah Diberikan Oleh Bawaslu Di dalam Putusannya Dan kami bisa Memberikan Informasi Itu Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Seluas Luasnya Dan Seterbuka Terbukanya Demikian Barangkali Jadi Kalaupun Itu Mau Dibahas Kita Akan Sepakati Terlebih Dahulu Yang Mau Dibahas Apa Sementara Yang sudah Dibagikan Ke Bapak Dan Ibu Sekalian Kalau Itu Sudah Dicermati Maka Kita Akan Putuskan Begitu Izin Izin Pimpinan Ya Pimpinan Terima kasih Saya Mendengar Teduh Sekali Kata-kata Dari Pimpinan Dan Akhirnya Justru Dengan Cara Komunikasi Yang Seperti Ini Kami Justru Lebih Paham Dan Mengerti Sekali Dan Siap Untuk Bekerja Sama Dalam Artian Pimpinan Jika Memang Pimpinan Perlu Waktu Silahkan Diskor Saja Dulu Pimpinan Sampai Waktu Yang Yang Disentukan Tadi 14 00 14 00 Pimpinan Kita Udah Udah Apa Ngerti Pesannya Pimpinan Pakat Pimpinan Jam 14 Kita Start Lagi Oh Ya Kita pun Perlu Isi Rehat Pak Ya Mereka Oh Gitu Ya Diskor Aja Pimpinan Dari Jadi Mau Sports Atau Lanjut Skor Gini 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 dulu Ini juga Menyangkut Waktu Nantinya Jadi Jangan Main Skor Aja Gitu Kalau Mau Dari Skor Kenapa Tidak Dari Malam Gitu Kalau Dari Skor Menurut Saya Ini Yang Sudah Diparap Ini Saran Bukan Bukan Ini Tinggal Diambilin Agendanya Sebetulnya Kami Tidak Mau Ngatur Komisioner Kan Gitu Silahkan Misalnya Mau Diskor Boleh Mau Dilanjut Juga Kita Ikuti Bukan Begitu Iya Kita Ikuti Mau Diskor Boleh Mau Dilanjut Boleh Kita Ikuti Aja Jangan Sampai Kemudian Nanti Kita Dianggap Menghambat Gitu Saya Tidak Mau Partai Politik Terutama Para Saksi Yang Sudah Capai Sekarang Ini Dianggap Menghambat Karena Kita Untuk Mengulur Waktu Sudah Barang Tentu Tidak Nah Hari Ini Kami Serahkan Sepenuhnya Kepada Komisioner Sepada Pimpinan Disini Untuk Mengambil Langkah-langkah Yang akan Dikerjakan Seperti apa Karena Mungkin Mereka Lebih Tau Apa Yang Harus Dikerjakan Begitu Jadi Antum Alamu Begitu Ya Haturnuhun Ya Terima kasih Ada Ada Dari 11 Dapil DPR RI Setidaknya Ada 7 Dapil Yang Kalau Di hadapan Bapak Ibu Itu Sudah Di Ya Karena Dapil 11 Dapil 11 Dan Dapil 7 Itu Si Rekapnya Tidak Bisa Di Download Jadi Kami Sedang Berkonsultasi Ke KPU RI Terkait Masalah Tersebut Nah Oleh Karena Itu Yang Bisa Kita Selesaikan Itu Adalah Dapil 2 Dapil 3 6 8 9 10 Kalau Memang Bapak Ibu Sudah Memberikan Parap Itu artinya Sudah Melakukan Pemeriksaan Dan Pencermatan Dan Bersedia Untuk Melanjutkan Maka Maka Kita Dilanjut Putusan Bawas Begitu Jadi Mau Dilanjut Atau Mau Diskor Saya Tanya Lagi Oke Dilanjut Ya Baik Di Ambil Saja Pimpinan Ijin Kalau Boleh Usul Ya Ya Silahkan Eh Saya Lihat Kondisi Semua Di Sini Masih Fit Masih Fit Pikiran Masih Normal Tapi Kita Harus Menjaga Kesehatan Mungkin Diskusi Dengan Kawan Kawan Alangkah Baiknya Untuk Meripres Pikiran Kita Untuk Skor Sampai Jam 15.00 Kalau Dijinkan Terima Kasih Pimpinan Tadi kan Pimpinan Menyampaikan Bahwa Kita Sedang Menunggu Mendownload Tentang Data Itu Dan Beberapa Masalah Kan Kita Bukan Pemgau Kepotokopi Nunggu Download Jadi Bagusnya Lebih Baik Sambil Menunggu Kita Istirah Aja Dipaksakan Juga Kita Daripada Sakit Secara Prinsip Tidak Ada Masalah Ini Hanya Masalah Teknis Sampai Sejauh Mana Teknis Belum Selesai Satu Yang Kedua Tentang Masalah Apa Beberapa Masalah Yang Direkomendasikan Bisa Dibicarakan Nanti Bahaya Loh KPU Jawa Barat Dengan Para sakit Semuanya Bahaya Nanti Jadi Menurut Pandangan Saya Lebih Baik Diistirahatkan Aja Dulu Dengan Tidak Mengenai Rasa Hormat KPU Mohon Untuk Mengambil Sikap Istirahat Pimpinan Ya Kami Sedang Mendiskusikan Dulu Terkait Dengan Usulan Para Saksi Gitu Baik Bagaimana Kalau Kita Skor Sampai Pukul 13 Ya Pukul 13 13 Ya 13 Ya Baik Kita Skor Sampai Pukul 13 Ha Tidak Tidak Baik, kita skos sampai jam 14. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan pelayan suara dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat di skos hingga pukul 14. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.